selamat datang kembali pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas masalah gizi pada masyarakat wisir khususnya pada mereka yang memiliki penyakit tidak menular dimana penyakit menular tadi dapat menimbulkan masalah gizi jadi nantinya kalian diharapkan dapat menganalisis potensi masalah gizi apa yang dapat terjadi jika masyarakat pesisir tadi mempunyai penyakit-penyakit tidak menular ada pun materi pada kali ini adalah pertama kita akan kembali menjanjikan contoh penyakit yang umum dijumpai penyakit tidak menular yang umum dijumpai di masyarakat pesisir kemudian bagaimana penyakit tidak menular tadi bisa umum dijumpai di masyarakat pesisir dan bagaimana penyakit tidak menular tadi dapat menyebabkan masalah gizi pada khususnya di masyarakat pesisir jadi ini kembali kita overview rencana pembelajaran kita yang kita sekarang ada di bagian ini jadi berikut ini adalah beberapa contoh penyakit-penyakit tidak menular yang umum dijumpai di masyarakat pesisir namun tidak hanya di masyarakat pesisir klasifikasi beberapa jenis penyakit ini itu umum dijumpai di baik di pesisir maupun di mana saja yaitu ada penyakit degeneratif penyakit-penyakit kronik keganasan trauma atau injuri atau kecelakaan dan tenggelam hanyut dan lain nah khusus pada masyarakat pesisir yang mana ya juga sama tidak terlalu banyak perbedaan kita akan menjelaskan perbedaan-perbedaannya degeneratif disis kronik disini lebih kurang sama contoh-contohnya kronik heart failure stroke, hipertensi, DM zimmer, pikun ialah contoh-contoh degeneratif disis dan juga kronik disis namun terminologi degeneratif disis itu adalah terminologi yang digunakan untuk menunjukkan penyakit yang umum dijumpai pada usia-usia lanjut nah sementara kronik disis itu penyakit yang berlanjut perjalanannya jadi awalnya dia akut namun lama-lama jadi kronik butuhkan waktu yang lama namun contohnya lebih kurang sama ada yang kita jelaskan kenapa umum dijumpai di masyarakat pesisir kemudian malignansi kegunaan tumor plasma kanker trauma nah kita akan bahas satu-satu dengan native disis jadi maupun chronic disis ini contohnya chronic failure gagal jantung ini berhubungan dengan ini satu penyakit yang bentuknya kronik tidak tiba-tiba namanya saat sudah chronic failure dia bisa awalnya itu dari hipertensi ada faktor-faktor risikonya seperti hipertensi obesitas yang berlanjut tidak ditangani dengan baik jadi ada sebuatan misalnya di-arteri kroner lama-lama dia akan terjadi gagal jantung heart failure gagal jantung ini juga sudah lama sudah ada pembesaran jantung ada kriteria fremium namanya baru kita bisa regakkan apakah dia termasuk chronic heart failure atau tidak nah penyakit-penyakit tidak menular ini umum dijumpai misalnya diantaranya karena mereka itu kita sudah bahas pada yang lalu misalnya karena faktor sosial mereka jika pada masyarakat pisir mereka melaut berangkat malam hari dan pulang pagi harinya tentu cenderung mereka ini bisa dibilang tidak teratur pola hidupnya bisa dibilang sering bergadang malam-malam karena kita tahu jika bergadang malam itu mempengaruhi proses metabolisme menjadi kurang baik harusnya malam itu zat-zat makanan yang dimakan itu untuk dicerna mereka pada saat itu bekerja ini akan mempengaruhi meningkatkan risiko-risiko untuk menderita menyakit tidak menular belum lagi jika mereka memiliki riwayat merokok karena kita lihat faktor sosial biasanya mereka ini khususnya para nelayan itu biasanya ada pencenderungan untuk merokok sambil memancing di laut ini juga faktor risiko penyakit generatif termasuk bahkan sampai tumor kanker juga dari merokok misalnya misalnya lagi mereka membeli ikan tapi menangkap ikan tapi ikannya tidak dimakan ikan segar yang mereka tapi dijual dan uangnya untuk membeli beras dan laut pau sementara laut pau yang mungkin andainya misalnya beli adalah ikan asin atau berformalin pula ini bisa menyebutkan kanker kanker seperti kanker usus atau misalnya mereka obesitas bergadang tadi tidak bagus metabolisme berisiko obesitas menjadi faktor risiko untuk penyakit lainnya seperti DM misalnya belum lagi cerita faktor budaya misalnya minum orang kita suka minum teh manis gorengan dan lain-lain semua faktor risiko ada pun Alzheimer itu adalah pikun pikun ini akibat masalah sel syaraf biasanya karena memang kurang baik dari sisi protein dan lain-lain banyak faktor dari Alzheimer ini kemudian fraktur cedera otot ini biasanya khususnya pada nelayan yang mereka menarik memancing menarik jala dan lain-lain menarik perahu atau bahkan seperti tenggelam pada saat melaut kepala bocor atau ada bencana-bencana alam atau misalnya lagi yang paling tidak umum yang misalnya lagi menangkap ikan didatangi kapal asing misalnya jadi banyak faktor yang bisa terjadi karena nombaka ini bisa menyebabkan masalah gizi kita akan lihat berikutnya nah masalah gizi seperti biasa kita bahas pada tahap awal ataupun jangka pendek langsung dialami efeknya dan ada juga lead phase fase lanjutnya atau setelah jangka panjang nah ini misalnya pada orang-orang yang kurang berdengar penyakit ini misalnya DM mereka tentunya akan ataupun misalnya kanker kanker ataupun ada misalnya fraktur dan lain-lain terus mereka sakit mereka akan salah satunya mengalami misalnya penurunan berat badan khususnya pada pendeta-pendeta kanker karena pada pendeta kanker sel-sel kanker itu dia terus hidup dan tidak mengalami apoptosis sehingga perlahan-lahan akan menggelogoti badan si inangnya dehidrasi kurangan cairan bisa juga terjadi misalnya pada Alzheimer dia pikun dia merasa misalnya sudah makan atau merasa belum makan jadi tidak hanya kekurangan bahkan bisa berbiak dia kerjanya makan aja karena dia lupa apakah dia sudah makan atau belum Alzheimer ya anemia ya ini pada yang kanker ataupun pada kejadian injury trauma fraktur atau patah tulang baik yang terbuka ataupun tertutup keluar darah tidak cepat tangannya dan lain-lain atau bahkan ada pendarahan di dalam misalnya terbentur tapi dia tidak tahu tapi pendarahan ternyata terus terjadi pada jangka panjangnya pada anak-anak terjadi marasmus kuasiorkor atau gizi kurang pada orang dewasa obesitas lacunan atau misalnya osteoporosis misalnya lagi pada penyakit jantung kronik CHF dia pada orang CHF biasanya pada yang grade lanjut itu bahkan dia makan saja sudah mengalami sesak nafas jalan sedikit sudah sesak nafas bahkan mandi duduk saja sudah sesak nafas ini akan mengaruhi pola makannya dia tidak bisa lagi makan dengan baik karena dia makan sedikit sudah sesak makanya ini juga dapat mempengaruhi masalah gizinya kurang gizinya stroke misalnya kita tahu stroke mengalami kelemahan anggota gerak tubuh sebelah tentunya juga akan dipengaruhi misalnya dia tidak bekerja bisa jadi gemuk karena dia asik makan saja atau bahkan dia bisa kurus atau malnutri defisiensi gizi karena misalnya tidak ada kemampuan dari tubuhnya untuk makan karena kelemahan untuk tubuh oke mungkin itu dulu dari kita untuk pertemuan kali ini terima kasih telah mendengarkan jika ada pertanyaan yang atau dirasa belum jelas ingin ditanyakan silahkan berikan komentar di bawah terima kasih atas partisipasinya sampai kita lagi di pertemuan berikutnya assalamualaikum besok 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 besok